Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak kalian untuk membuat sebuah televisi Ataupun sebuah layar monitor yang terbuat dari bekas LCD laptop yang sudah rusak ya Jadi LCD laptop ini rusaknya ada yang bergaris, ada yang ngeblur di tepinya dan ya semacamnya lah banyak Kemudian masih ini bisa kita manfaatkan kembali Kemudian kita harus menentukan dari soket LCD ini Soket LCD laptop ataupun bekas dari monitor itu mempunyai 30 dan ada yang mempunyai 40 pin Jadi sebelum kita membeli board universal untuk mesin TV ini Kita harus mengirim data set LCD kita ke pelapak yang akan kita beli Nanti mereka akan membantu kita dalam menyusunkan soket LDVS nya kawan Oke kemudian yang kedua kita harus menyiapkan sebuah board universal Nah inilah dia mesin TVC nya ataupun mesin monitor barunya Board universal ini bisa kita temukan di online shop ya Dengan seharga 100-200 ribuan lah Kebetulan saya hanya membeli board dan kabel LDVS nya Ini di luar dari adapter Kemudian kita akan dibekali dengan kabel LDVS serta Tombol panel untuk power luma dan menu input dan tombol power lah Seperti yang televisi gitu Kemudian kita ada dibekali dengan sensor IR ya Ini untuk sensor remote dan kita akan dikasih satu buah remote Sekarang untuk board universal sekarang sudah murah-murah ya Tinggal kalian pilih Oke untuk selanjutnya ini adalah jack untuk input 12V Kemudian ini adalah soket VCC untuk backlight untuk LCD kita Nanti soketnya akan satu dengan soket LDVS Ini disuplai dengan tegangan 12V ya Jika soket ini tidak kita pasang maka LCD kita akan gelap Kemudian ini adalah soket input DC input Menggunakan soket ya bisa kita perhatikan 12V dan crown Cuman soketnya tidak ada ya dari penjual Terus selanjutnya adalah Nah ini yang ada 30 pin Ini adalah soket LDVS Ini soket ini akan menuju ke soket LCD kita Kemudian ini adalah soket control panel ya Untuk volume, untuk menu Dan ini adalah input soket VGA ya Ini bisa bersumber dari PC, dari laptop Nah ini yang untuk dari soket VGA Kemudian ini soket HDMI untuk dari yang multimedia lainnya Ada soket input dari kabel RCA untuk video dan audio Kemudian ada PC audio in Ini adalah sumber untuk line in Sepertinya untuk dari output dari PC Ataupun dari sumber audio lainnya Oke kemudian yang di sampingnya itu untuk earphone ya Jadi untuk headset jadi bisa langsung colok ke soket ini Jadi earphone kita bisa kita colokkan ke situ Kemudian ada USB Nah ini untuk multimedia ya Bisa kita mutar foto, video Dan untuk MP3 juga bisa Nanti USB kita masuk ke situlah Placist ataupun segala bentuknya Kemudian ada soket speaker Nah ini adalah soket speaker Jadi dia langsung dibekali dengan ampli ya Jadi speaker langsung nyolok ke situ Jelas ya tulisannya antara L dan R Kemudian yang terakhir adalah Ada input RF untuk TV analog ya Jadi jika stasiun di tempat kita itu ada stasiun televisi Jadi kita bisa menggunakan anten Untuk menangkap dari pancaran TV analog Oke demikian lah ya Jadi port universal ini komplit kawan Oke sekarang lanjut kita bersihkan dulu LCD nya Kebetulan saya mempunyai 2 LCD Kita tes satu persatu saja dari LCD bekas ini Mana yang kira-kira lebih layak Oke lanjut kita akan instalasi yang pertama adalah Kabel LDVS nya Ini akan masuk ke soket Dari board universal Seperti ini Kemudian ini adalah soket backlight Ini harus terpasang ya Jika tidak terpasang maka LCD nantinya Hidup akan gelap Jadi backlight dari LCD tidak hidup Kemudian kita akan memasang kontrol panel dari board universal ini Jadi kita tinggal colok-colok saja kawan Mudah saja di instalasinya Oke ini adalah soketnya Langsung kita pasang saja Jadi untuk pemasangannya seperti beginilah Kemudian setelah selesai Saya akan mengeluarkan dari LCD pertama ini adalah LCD bekas laptop yang mempunyai 30 pin 30 pin ya Kalau 30 pin itu rata-rata sama ya Jadi untuk B plus ataupun T-connya apa Itu sama Kemudian saya menggunakan Untuk power supply nya saya menggunakan baterai 3S Jadi soketnya ini adalah Saya menggunakan jack input DC 12V Sekarang kita tes Lampu power merah sudah menyala Standby Kemudian Oke dia menyala kawan Sekarang kita lihat dari kehidupan LCD ini Dan dia rusaknya bergaris di tengah Dan ada agak sedikit bergaris di Bergaris horizontal di tepi atas Jadi Ini LCD bergaris ya Ini kebetulan dikasih adik saya Adik saya Kemudian mengganti LCD laptopnya Karena sudah bergaris katanya Jadi memang benar Sudah bergaris Sekarang Saya coba LCD satunya lagi Kebetulan ini LCD adalah Bekas monitor Jadi sama Soketnya tidak perlu ubah-ubah Yang penting dia 30 pin Setelah saya set data setnya di google Itu jalurnya sama Untuk yang 30 pin Sama-sama 30 pin Kalau yang 40 pin Pasti tidak berbeda ya kawan Nanti harus kalian cek lagi Data setnya Sekarang kita tes aja Untuk soket LCD monitor Bekas monitor ini Oke Saya matikan lampu Agar dia lebih jelas Nah Ada ngeblur ya Ngeblur di samping kiri Dan samping kanannya Tapi Dia tidak mempunyai garis Oke Saya memutuskan untuk memakai LCD ini saja Sementara dulu Ya Kita gunakan yang tidak bergaris lah Kebetulan ini kan masih Agak rusaknya Agak putih Di tepi-tepinya saja Oke Untuk langkah selanjutnya Saya menyiapkan sebuah terplek ya Ini terplek bekas Apa-papan untuk menulis itu ya Bisa kalian temukan di toko ATK Kemudian ini saya fungsikan Untuk menopang Dari LCD ini Jadi LCD ini nanti bisa kita dirikan ya Karena LCD ini sudah tidak mempunyai soket Apa untuk bautnya Namanya sudah bekas ya Jadi saya kasih lem besi saja dia Untuk menempel di terplek itu Kemudian untuk menempelkan boardnya Saya tempelkan di belakang dari terplek Ini Jadi kasih baut terlebih dahulu Seperti ini Karena dia ada sudah lubangnya ya Kemudian setelah dikasih baut Kita kasih lubang di terpleknya Posisikan dengan pas Untuk boardnya tadi Jadi baut itu langsung masuk ke belakang terplek Tapi jangan kepanjangan nanti karena LCDnya Cari ukuran baut yang pas Oke jika sudah selesai Untuk supaya lebih kuat Saya kasih lagi lem Korea Jika sudah Masuk ke dalam lubang Kasih lem Korea Agar dia lebih kuat dan kokoh Demikian kawan Setelah kita rakit Beginilah posisi keadaannya Terus kita lanjut Masang soket LDPS LDPS dari board universal Ini menuju Ke LCD nanti Jangan lupa kabel backlightnya Ini adalah VCC untuk backlight yang ada di LCD Kemudian soket 30 pin yang menuju LCD Oke jika sudah selesai kita install Seperti ini Nah lanjut Kita akan install Dari speaker nya Nah ini adalah speaker bekas TV LCD juga Dan speaker ini Suaranya lumayan kencang juga ya Karena untuk TV abal-abal seperti ini Kemudian untuk Agar suaranya lebih keluar ke depan Itu saya membuat lubang dan Untuk menempelkan speaker nya Ya Mau tak mau kita hanya main lem besi saja Jika kalian ada yang lebih kreatif Itu pakai arkelik Ataupun memang dibuatkan bingkai Kemudian beginilah penampakannya Untuk speaker nya Antara kiri dan kanan Dan untuk Informasinya Bahwa TV ini sudah stereo Dan stereo nya begitu nyaman kawan Suaranya bermain dengan indah Oke demikianlah penampakannya Untuk speaker Kemudian untuk kontrol panel depan Saya posisikan di depan sini Dengan menggunakan lem juga Oke saya kasih lem Lem cinta ini namanya ya Kalau di warung kami namanya Lem cinta Jadi cinta kita Begitu kuat seperti lem Kemudian Kabel speaker Nah ini dia Untuk kabel speaker Karena saya harus Menyolder Ke soket Antara soket Dan memberinya Solator ya Agar dia tidak konsulat Kebetulan dari speaker ini Masih mempunyai soket aslinya Oke agar dia tidak konsulat Konsulat saya kasih isolator pembungkus ya Pepakar ini Agar dia tidak konsulat Antara plus dan minus nya Sekarang jika sudah terpasang dengan baik Maka kita lanjut ke pemasangan Soket kontrol panel Untuk volume plus Untuk tombol menu Dan tombol kontrol lainnya Kemudian kita pasang soket ya Kemudian untuk sensor remote IR nya Itu saya pasang di depan saja Kemudian untuk merapikan Dari kabel yang ada di belakang ini Saya menggunakan Lem saja ya Jadi tidak banyak yang saya lakukan Kemudian agar dia bisa berdiri nanti Saya kasih dia holder stand ini ya Ini bisa kalian ditemukan Di toko banung gunan Jadi saya kasih lem Dan setelah itu ringkas Sudah jadi Kemudian saya kasih solatip ya Untuk kabel LTFS nya Agar dia tidak bergoyang-goyang Untuk kabel speaker Agar dia lebih rapi Dan Ya aman Saya kasih holder Inilah penampakannya kawan Setelah kita kasih dia Dudukan holder stand Kayak bisa berdiri dengan tegang Sekarang saya coba Kasih tegangan Input DC nya 12V Menggunakan baterai Sekarang saya tes Kehidupannya Dan hidup Alhamdulillah Jadi saya di kamar ini Bisa nonton Nonton lah ya Saat saya membuat konten Ini akan lebih asik Kawan Jika kita ada TV box itu ya Smart Android Nanti kalau ada rezeki Kita boleh belilah Nanti kita tes lagi Sekarang saya coba Multimedianya Dengan menggunakan SD card Saya coba Colok ke Multimedia Oke Apakah dia akan Membaca Ya Sepertinya dia Membaca dengan baik Untuk Card rider nya ya Saya coba Untuk memutar Sebuah film Oke kita perhatikan saja Bagaimana suaranya Selamat menikmati Selamat menikmati Dan yang terakhir Saya coba memutar Untuk harddisk portable saya Dengan kapasitas 500GB Dan sepertinya Ia membacanya Dengan baik ya Sehingga kita bisa Mengutar film Dari penyimpanan Ya File-file video kita lah Jadi Dengan harga 200 ribuan Dan LCD bekas Seperti ini Kita bisa membuat Sebuah Telepisi Ataupun monitor Ini akan lebih asik Kawan Kalau ada Smart TV kita Smart Apa nama TV box itu Yang bisa connect Ke WIP Kemudian kita bisa Menonton Youtube Dan juga Semacamnya lah Jadi dia Menjadi Smart TV Kata orangnya Sekarang kita coba Melihat Dia membacanya Dengan baik kawan Oke Demikianlah konten kita Kali ini Semoga LCD Kalian Yang ada di rumah Bisa dimanfaatkan Kembali Apalagi LCD Masih bagus Untuk laptop Yang boardnya Sudah tidak bisa Diselamatkan Board laptopnya Bisa kalian Buat Seperti ini Salam sehat Untuk kalian Salam kreatifitas Tanpa batas Saya Yus Elektro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati